Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Kembali lagi akan saya lanjutkan untuk mengulas satu partai kawan yang terjadi di partai babak swiss Babak penyisian di turnamen online rapid chess championship yang ada di chess.com Yang sudah memasuki minggu 17 Tadi pagi sudah saya sampaikan banyak info kawan Jadi sore ini tak perlu lagi saya mengulanginya Saya hanya sedikit saja mengulangi Yaitu 8 pemain yang lolos ke babak knockout nanti malam Disitu seperti yang kalian lihat ada 8 pemain Yang nanti akan berhadapan di babak kuartal final Ada Vladimir Fedosev nanti bertemu dengan Maxim Matlakov Levon Aronian akan bertemu dengan Abdus Satrop Dimitri Andrekin akan bertemu dengan Raunak Satwani Sedangkan Hikaru Nakamura akan bertemu dengan Jules Mozart Grandmaster asal Perancis Dan game yang akan kita ulas yang akan kita review Atau yang kita cover ini saya pilih permainannya anak muda kawan Yaitu Grandmaster Abdus Satrop vs. Jeffrey Chong Di babak ketiga langsung kita ke atas papan Abdus Satrop pegang putih mengawali dengan Pion Raja Pion E4 dibalas dengan Pion Raja juga Pion E5 Kuda F3 tidak Kuda C6 menantang permainan Rui Lopez Ataupun Italian Game Bermain dengan Kuda F6 Bermain dengan Ration Game atau Petrov Defense Dan Abdus Satrop memilih variasi klasikal Kuda ambil Pion E5 dan Pion D6 Kuda mundur lagi Sekarang Kuda Hitam ambil Pion E4 Pion D4 Pion D5 memperkuat posisi kuda Gajah D3 Melanjutkan pengembangan persiapan rokade pendek Dan pada posisi ini Harusnya Gajah E7 merupakan pilihan utama Untuk segera juga rajanya bisa rokade pendek Ataupun juga bisa memilih dengan langkah Kuda C6 kawan Untuk memberikan pressure juga bagi Pion Pusat Putih Ataupun juga kalian bisa melanjutkan Gajah Terang bergerak ke petak D6 Di sini Gajah F5 dipilih Dan selanjutnya rokade oleh Abdus Satrop Gajah E7 persiapan rokade Biasanya kalau sudah rokade Terus ada lajur yang sudah terbuka penuh ini kawan Maka beteng akan dipersiapkan sesegera mungkin Untuk mengisi lajur yang terbuka ini Yang merupakan pilihan utama Atau putih juga bisa memainkan Pion D4 Menyerang Pion Pusat Tapi Abdus Satrop memilih melanjutkan pengembangan Kuda B Berkembang ke D2 untuk mempressure Kuda Hitam Di petak E4 dibiarkan saja Jeffrey Siong memilih rokade pendek Barulah sekarang beteng E1 mempressure Kuda ini kawan Dan Kuda bergerak mundur ke D6 Membuka tantangan pertukaran Gajah Terang Kalau di sini Hitam melakukan pertukaran Kuda terlebih dahulu Ya masih bisa dipukul balik oleh Kuda Oleh Menteri Oleh Gajah Tapi kemungkinan Putih akan melanjutkan pertukaran Gajah Terang terlebih dahulu Kemudian Kuda-Pukul Kuda dipukul balik oleh Menteri Putih Di sini kawan Putih mempunyai keuntungan dengan sepasang Gajahnya Dan juga Gajah Terang yang sudah efektif berada di pusat Walaupun bukan lajur pusat kawan Tapi mempunyai diagonal yang bagus Apakah nanti diikuti Menteri bergerak ke lajur H Memberikan pressure di sini Atau Putih juga ya melanjutkan pengembangan Apakah Gajah ke petak F4 Ataupun Gajah ke petak D2 Kemudian betengnya menuju pusat Dua beteng pun siap menuju pusat di langkah berikutnya Itulah sedikit keuntungannya yang bisa didapat oleh Putih Pada posisi ini jika bertukar Kuda terlebih dahulu Yang didahului oleh Hitam Mundur ke petak D6 dipilih oleh Jeffrey Chong Dan Kuda manuver ke petak F1 Menolak sementara pertukaran Gajah Terang Dan Gajah ditarik mundur ke petak D6 Di sini Kuda melanjutkan manuver ke petak G3 Dan pion C6 Memperkuat posisi bangunan pionnya kawan Dan sekarang barulah Gajah berkembang ke petak F4 Melanjutkan pengembangan Segera apakah Menteri ini naik ke atas kawan Dan betengnya segera berkoneksi Segera keluar menuju pusat Kuda berkembang ke D7 Juga segera melakukan pengembangan Segera mengaktifkan Menteri Naik apakah ke lajur B Betengnya segera berkoneksi Di sini Kuda ke E5 menantang pertukaran Langsung diterima Dipukul balik Menggunakan pion Usir Kuda Kuda memilih petak G4 Incar pion Menteri bergeser Untuk menjaga pion Sekaligus berkoneksi dengan gajahnya Di diagonal gelap Dan Menteri Hitam Segera keluar ke petak B6 Memberikan dukungan bagi Kuda Incar pion Mungkin pada posisi ini Langkah yang normal kawan Langkah yang logis adalah Membackup atau mengamankan pion ini Hanya dengan mendorongnya saja sudah cukup bagi putih Tapi Abdul Satrop memilih menggeser Betengnya ke B1 Dan di sini gajah C5 Memberikan pressure bagi pion F2 Beteng naik ke petak E2 Beteng A bergeser ke E8 Memberikan pressure atau mencegat pergerakan pion ini Jika ingin didorong maju Dan melihat permainan cukup seimbang Di petak pusat Ataupun di sisi kiri papan Atau di sayap menteri kawan Di sini Abdul Satrop mencoba melakukan langkah agresif Lewat sayap raja dengan pion H4 Apakah segera didorong Untuk memaksa pertukaran gajah Dijab dengan pion F6 Untuk membuka lajur F Ataupun lajur E Bagi betengnya kawan Dan di sini Abdul Satrop memilih untuk langsung Bertukar gajah terang Kalau sekarang menerima tantangan Pertukaran pion di sini kawan Di sini hitam akan melanjutkan Dengan pertukaran beteng terlebih dahulu Setelah disikat oleh gajah Atau dengan kuda Maka pion ini sudah tidak ada yang menjaga lagi Tidak ada beteng Nanti gajah akan pukul gajah dengan tempos Setelah raja ini bergeser Barulah beteng bisa ambil pion yang ada di petak F6 Oleh karena itu mungkin Di sini Abdul Satrop memilih langsung bertukar gajah Yang sebetulnya Ambil gajah atau bertukar gajah terang ini Bukan pilihan terbaik versi stokfisk kawan Di sini gajah ini lebih baik ambil kuda di C4 Tapi gajah pukul gajah di G6 Dipilih oleh Abdul Satrop Dipukul balik dengan pion H Barulah sekarang pion E6 Didorong untuk menjadikan menjadi pion bebas Dan di sini kuda lompat ke E5 Memutus koneksi antara beteng dengan pionnya Nanti pion bisa disikat dengan beteng hitam Di sini Abdul Satrop memainkan pion B4 Membuat langkah pengorbanan pion Tapi jika diterima Gajahnya otomatis kena pin terhadap menteri Nanti salah satu pion ini siap dimainkan Dan gajah bisa tewas Oleh karena itu pengorbanan pion ditolak Gajah mundur ke D6 Dan sekarang pion C4 Dimainkan oleh Abdul Satrop Membuat langkah pengorbanan lagi Bisa dipukul oleh pion dengan kuda Dan jika ditolak nanti pion bisa didorong Untuk menggarbu gajah serta menteri kawan Tapi dengan mendorong pionnya dua peta ini Peta ini tidak ada yang mengontrol lagi kawan Kuda siap manuver Ancam menteri Ancam gajah Kemudian ancam beteng dengan tim poskak Tapi kesempatan ini terlewatkan oleh Jeffrey Young Dia menerima pengorbanan pion putih dengan pion D Coba saja langsung melompat ke peta ini kuda Maka bisa mendapatkan gajah kawan Mungkin yang ditakutkan adalah garbuan ini Selanjutnya oleh putih Tapi putih sudah tidak mempunyai kesempatan kawan Coba saja disini Menteri ini menghindar naik Mungkin ke peta C2 Apakah ke peta D2 sama saja Ya simple Kuda ambil gajah Dan apabila pion ini didorong untuk menggarbu gajah serta menteri kawan Kuda ambil beteng terlebih dahulu dengan tim poskak Dipukul balik oleh menteri untuk menjaga pionnya Dan disini gajah ambil pion C5 kawan Jika dipukul balik Beteng ini bisa tewas Tapi terlewatkan kawan oleh Jeffrey Young Tadi dia memilih untuk ambil pion putih dengan pion D Selanjutnya Kuda E4 Karena posisi pion terdefleksi Kuda ancam gajah Kuda hitam lompat ke D3 Ancam menteri garbu gajah Disini menteri ambil pion yang ada di peta C4 Kuda pukul gajah F4 Ancam beteng kawan Dan disini putih mempunyai pilihan Apakah sikat gajah ini Tapi kuda mendapatkan beteng Coba kita visualisasikan saja kawan Jika kuda ambil gajah sekarang Kuda hitam ambil beteng E2 skak Diambil oleh menteri Mungkin beteng akan naik ke peta E7 ini Untuk menghadang pergerakan pion Dan hitam akan untung kualitas perwira Dengan sepasang beteng kawan Disini kawan Langkah terbaik adalah Dari Abdus Satorov mendorong pionnya maju Dengan open skak Dengan ancaman terhadap betengnya Dan beteng ini naik ke peta F7 Untuk mengamankan rajanya kawan Tapi pada posisi ini Ada taktik yang luar biasa kawan Dari Abdus Satorov Silahkan pause video ini Untuk beberapa detik Dan coba temukan langkah brilian Di posisi ini bagi putih Seperti tadi Kalian pasti jago Untuk menebak langkah-langkah utama Saat ada puzzle kawan Jadi saya tak perlu Lama-lama lagi untuk menunjukkannya Pasti kalian mengira Langkah pengorbanan ini Yang akan dilakukan oleh Abdus Satorov Memang betul kawan Inilah langkah pengorbanan Yang dilakukan oleh Abdus Satorov Tak ada langkah terbaik lainnya Jika tidak ambil menteri putih ini kawan Oleh Raja Hitam Oleh Jeffrey Siong Selanjutnya Kuda ambil gajah di D6 skak Dan menggarbu beteng Raja juga tidak bisa lari ke peta ini Karena masih ada beteng putih Langkah paksaan mundur ke peta G8 Tapi sayangnya Abdus Satorov tidak melanjutkan Langkah terbaiknya kawan Kesempatan terbaik adalah Pukul beteng ini dengan kuda Walaupun kehilangan beteng Dengan tempo skak Ya kalian tinggal naik saja ke peta H2 Jangan sampai bergerak ke peta terang kawan Karena nanti akan memberikan Kesempatan pengorbanan kuda Melakukan skak Ambil contoh Ke peta F1 Atau ke peta H1 Sama saja Maka kuda akan melakukan pengorbanan disini Jika kalian terima disini kawan Maka selanjutnya Menteri akan bergerak ke peta ini kawan Ke peta E3 Mengawasi pion Dan sudah tidak bisa Promosi lagi pion Jadi pada posisi Seperti ini Setelah ada Pukulan terhadap Maksud saya dari kuda Ambil beteng di peta E2 Dengan tempo Raja naik ke peta H2 Saja Dan kalian masih Mempunyai kesempatan Mempromosikan pion Jika kalian menghadang Pergerakan pion Untuk promosi dengan raja Naik ke peta F7 Ya Simple kuda Melari saja Menghindari ancaman raja Melakukan skak Dan jika kalian Ambil pion ini sekarang Kuda akan melakukan skak Garbuan Dan di langkah berikutnya Ya Setelah raja ini bergeser kawan Kuda ambil menteri Diambil balik oleh pion Putih akan Untung kualitas perwira Dan bisa menang Tapi Abdus Satorov Tidak Terlalu panjang Mengkalkulasinya Mungkin kawan Pada posisi ini Dia tidak berani Ambil beteng hitam Dia menarik Atau mengangkat betengnya Ke E3 Menghindari ancaman kuda Mungkin tidak terlalu panjang Kalkulasi yang dihitung oleh Abdus Satorov tadi Tidak berani ambil beteng Inilah yang dimanfaatkan Oleh Jeffrey Siong Langsung sikat pion Yang berpotensi promosi Langkah brilian Mengorbankan betengnya Dipukul oleh beteng putih Selanjutnya Menteri ke peta D4 Ancam kuda Disini beteng melakukan Sikat terlebih dahulu Memaksa raja Bergeser ke lajur H Ke H7 Langkah paksaan Karena peta ini Sudah dikontrol oleh kuda Barulah sekarang Kuda ke E4 Menghindari Ancaman menteri Menteri bergerak Ke D7 Bukan langkah terbaik Kawan Pada posisi ini Langkah terbaik Bagi hitam Bisa bermain dengan Pion G5 Membuka ruang kawan Bagi rajanya Ataupun juga Menantang pertukaran Pion disini Tapi tadi memilih Peta D7 Ancam beteng Disini kawan Diantisipasi Dengan langkah Beteng E1 Langkah brilian Langkah jebakan Mengorbankan betengnya Tapi jika Sampai diambil Beteng beteng ini Maka kuda akan melakukan Skak dengan Discover attack Nanti putih Untung kualitas Perwira Oleh karena itu Pada posisi ini Jeffrey Siong Tidak berani Ambil beteng putih Dia bermain dengan Langkah kuda Ke peta D5 Selanjutnya Disini beteng Bergeser ke A8 Incar pion ini Kawan Dalam permainan Seperti ini Saya rasa Masih cukup seimbang Komposisinya Sepasang beteng Melawan menteri Plus kuda Apapun masih bisa terjadi Dalam permainan cepat Kita tidak bisa Melihat apakah seimbang Atau tidak seimbang Ya tergantung Langkah-langkah Dari kedua pemain Kuda ambil Bion B4 Bukan pilihan terbaik Kuda manuver Ke peta E7 Merupakan pilihan terbaik Tapi Jeffrey Siong Ambil bion B4 Ingin menghabisi Bion-bion putih Kawan Dijawab dengan Kuda lompat Ke peta C5 Langkah ini adalah Langkah blunder Pukul bion B4 Kawan Tapi pada posisi ini Disini putih Atau Abdusatrop Melewatkan juga Langkah kemenangannya Dia melangkah Kuda ke C5 Langkah terbaik adalah Kuda ini Bergerak ke peta G3 Kawan Untuk nanti Mendukung Beteng satunya Bergerak ke baris belakang Memberikan ancaman skagmat Kalaupun Pion G5 ini Dimainkan Atau membuat Langkah lain Seperti kuda Ambil pion A2 Maka beteng E Bergeser Naik ke peta E8 Kawan Dan ancaman skagmat Satu langkah berikutnya Jika sekarang Pion ini Didorong maju Maka jawaban apa Dari putih Pion H5 Membatasi Ruang gerak Raja Hitam Jika pion ini Didorong maju Untuk memberikan Sedikit ruang lagi Bagi raja Maka ya Beteng H8 skag Raja bergeser Raja bergeser ke peta ini Pion H6 Terlebih dahulu Dimainkan skag Raja bergeser Dan sekarang kawan Beteng H7 skag Menteri tewas Dan masih mempunyai Kesempatan untuk mempunyai Menteri lagi kawan Tapi disini tadi Abdus Satrop Melewatkan langkah Kuda ke G3 Untuk memback up Pionnya kawan Dia melangkah Kuda ke peta C5 Ancam menteri Menteri bergeser Ke D2 Ancam beteng Beteng naik Ke peta E8 Sekarang cukup berbeda kawan Walaupun sama-sama Kedua beteng ini Sudah menempati Baris ke 8 Inilah antisipasi Yang dimanikan Pion G5 Membuka ruang Dan disini Kuda bergerak Ke peta E6 Kalaupun sekarang Pion ini didorong maju Maka selanjutnya Hitam akan memainkan apa Memainkan menteri Ke D1 skag Raja ke peta H2 Dan Pion ini tewas Itulah tadi kawan Kuda putih ini Bergerak ke peta G3 Untuk menjaga pion Dari potensi ancaman Seperti ini Dari hitam Itulah pembedaannya Dari tadi Kuda ini Lompat ke peta C5 Tidak memilih Peta G3 Kawan Dan disini Putih melanjutkan Tadi Kuda lompat ke peta E6 Dan sekarang Pion G Pukul Pion H4 Beteng A Bergeser ke D8 Terlebih dahulu Ancam menteri Menteri ke E1 Skag Langkah paksaan Raja ke peta H2 Menteri ambil Pion F2 Dan Beteng naik ke peta D7 Ancam pion ini kawan Raja Bergeser ke peta G6 Langkah terbaik Dan Beteng disini Bergerak Atau ambil Pion G7 Dengan tempo skag Raja ke F5 Memang terlihat Raja hitam sekarang Diburu-buru kawan Dan Beteng tidak Bisa melakukan skag lagi disini Karena masih ada Pion hitam Dan dijawab dengan putih Dengan langkah Beteng bergeser lagi Ke D7 Sekarang Kuda mulai Beraksi kawan Untuk mendukung Menterinya Lompat ke peta ini Atau ke peta ini Tidak mungkin Ke peta F4 kawan Ada kuda putih Nanti perbandingannya Menteri melawan Sepasang Beteng Jadi langkah yang logis Kuda akan ke peta E3 Mendukung Untuk ancaman skagmat Sekarang Beteng Bergeser ke H7 Setelah kuda Ke E3 ini kawan Disini Abdus Satorov Menyerah Ancaman skagmat Satu langkah Kalaupun permainan Tetap dilanjutkan Dengan langkah Seperti ini Apakah beteng ini Digeser ke lajur G Untuk memback up Pionnya kawan Maka kuda ini Juga bisa tewas Kawan Kalaupun sekarang Kuda ini melakukan Skag terlebih dahulu Di peta D4 Agar terhindar Dari ancaman Raja Hitam Ya Simple Raja Akan mendekati Beteng yang ada Di peta H7 Tidak ada kesempatan Untuk melakukan Back up Terhadap Pionnya ini kawan Silahkan kalian Otak atik sendiri kawan Pada posisi ini Kira-kira Langkah terbaik Apa yang bisa Dimainkan oleh putih Untuk menghindari Ancaman skagmat ini kawan Apakah beteng ini Yang digeser Untuk memback up Lajur G Ya Kuda disini Akan melakukan Skag di peta G4 kawan Jika kalian tidak Mau pukul kuda ini Melakukan langkah Ke peta H3 Skagmat Satu langkah Kalau mundur Ke peta H1 Pun satu langkah Berikutnya skagmat Jadi jika tidak Ingin terkena skagmat Maka Beteng pukul kuda Di G4 ini Diambil balik Oleh Raja Dan saya rasa Dan saya rasa Dengan komposisi Menteri melawan kuda Plus beteng Dengan keunggulan Banyak pion Hitam Sudah sulit Untuk dihentikan lagi Jangan berharap Remis Apalagi menang Itulah kenapa Pada posisi ini Abdus Sattrop Langsung menyerah Saat ada ancaman skagmat Karena sulit Untuk memback up Dilajur G kawan Oke itulah kawan Permainan antara Abdus Sattrop Versus Jeffrey Song Sesama pemain muda Tapi sayangnya Jeffrey Song Di edisi minggu 17 ini Tidak lolos Ke babak knockout Hanya Abdus Sattrop Yang melaju Ke babak knockout Tapi nanti Di quarter final Langsung bertemu Dengan pemain kawakan Levon Auronian Semoga permainan kedua Pemain bisa menghibur kalian Dan memberikan wawasan Dalam permainan Petrov Defense Kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh